yang terjadi di lapangan kami tadi pak wakil cara pemukul 16.057 hektare lahan milik PT. Inhutani 5 unit bangka digarap oleh masyarakat sekitar masyarakat menanam berbagai komoditas hutan, perkebunan dan pertanian di lahan tersebut namun kegiatan masyarakat dalam pengelolaan lahan selama ini ilegal karena tidak mendapatkan izin dari PT. Inhutani ketidaktahuan masyarakat dalam pengelolaan lahan seperti inilah yang seringkali menimbulkan persoalan berupa sengketa atas lahan dan tanah rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum pertanahan atau agraria menyebabkan masyarakat selalu berada di pihak yang salah menurut kepala PT. Inhutani 5 unit bangka Hendriansah, untuk menghindari persoalan antara masyarakat dengan perusahaan masyarakat menggarap perlu mendapat pendidikan atau pendampingan itu kurang lebih 16.000 hektar 16.000 hektar untuk saat ini kita baru mulai di Kabupaten Pembangunan dulu di KPHP, Bubus Panjang yang intinya kalau Inhutani 5 itu berusaha bagaimana mensejahterakan masyarakat dikarenakan kita bekerja tidak bisa sendiri makanya kita bekerja bersama-sama dengan berbagai macam elemen masyarakat salah satunya dengan organisasi masyarakat salah satunya adalah dengan yang utama adalah edukasi ke masyarakat memberikan pengetahuan kepada masyarakat seperti apa kita menggarap di hutan produksi tidak ada lagi sembunyi-sembunyi tidak ada lagi rasa takut yang selama ini mereka takut bermodal di hutan produksi tapi takut nanti ada pemeriksaan dari pihak Gakum atau dari kepolisian atau apa melalui pendidikan maupun pendampingan diharapkan para petani dapat mengelola lahan dan tanah tanpa harus melanggar aturan dalam meningkatkan kesejahteraan dari Sungai Liat Kabupaten Bangka Firman Syah TVRI Bangka Belitung melaporkan kodam 413 Terima kasih Terima kasih